Lantaran gagal menyalip seorang pengendara motor terpental lalu dihantam truk boks di kilometer 44-1 Desa Boncong, Kejamatan Banjar, Kabupaten Tuban, Rabu 16 Desember 2020, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena kejelekaan itu, pengendara motor tewas di tempat kejadian. Kaset lantas Polres Tuban, AKP Argo Budi Sarwono mengatakan kejadian bermula saat kendaraan Honda Mega Pro nomor polisi S5479EZ yang dikendarai Mohamad Oktabrianto, 22 tahun, warga Kelurahan Ronggombulyo, Tuban. Dilansir oleh Tribunews.com, kronologi bermula saat pengendara melaju dari arah timur menuju barat, lalu berusaha menyalip dari sisi kiri sebuah truk boks bernomor polisi M8299UG yang dikemudikan Puji Yono, 49 tahun, warga desa Kejamatan Dampit, Kabupaten Malang. Namun, sepeda motor keluar dari badan jalan, kemudian selip dan terjatuh. Pengendara terlempar ke kanan, lalu terhantam truk boks yang dikemudikan Puji Yono. Dijelaskan Argo, petugas yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi untuk menolong korban dan memeriksa sejumlah saksi serta olah TKP. Diduga pengendara motor tidak konsentrasi depan, sehingga mengalami kejelekaan dan meninggal dunia di tempat kejadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!